Ijinkan saya, sekaligus untuk bersingkat, saya menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar saya sebelum saya membacakan jawaban atau tanggapan kami yang ada di sini sebagai berikut. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekaligus yang saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslo nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa. Yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan ketalahan dari para permohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun, seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hak ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nurarinya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai.